Kalau sudah guys, tinggal kalian klik tahan Ini contoh yang berhasil nih, udah guys, ukuran film ini persyaratan udah Nah sekarang kita namain gambar asal nggak melanggar aja Kalau sudah konfirmasi The daunannya warna orange segini guys Oke langsung aja guys, kita ke proses pembuatan filternya Halo guys, kembali lagi di channel aku di channel Firdaus & Fijira Kali ini aku mau share ke kalian tutorial efek filter Lightroom yang Moody Grape Orange Atau bisa dibilang campuran dari warna ungu dan juga orange guys Oh iya guys, jadi disini aku buat menjadi 2 versi Jadi versi laptop dan versi HP atau alternatif Jadi disini versi laptop, kalian buka lewat aplikasi SparkyR Nanti aku kasih template-nya Dan juga yang versi untuk HP atau alternatif Kalian kalau mau nonton yang tutor versi untuk HP atau alternatif Kalian bisa skip ke waktu yang aku tulis di bawah ini guys Jadi kalian mau lihat contohnya yang seperti apa Yang seperti ini kira-kira guys Nanti awannya agak keunggu-ungguan sama pohon-pohon dan The Daunannya warna orange segini guys Oke langsung aja guys, kita ke proses pembuatan filternya Oke langsung aja, yang pertama kita langsung ke tutorial versi laptop atau PC di aplikasi SparkyR Pertama kita ke Lightroom dulu ya Oke guys, sekarang kita sudah di HP Sekarang yang kalian butuhkan untuk membuat preset seperti ini Yaitu kalian membutuhkan aplikasi yang namanya Lightroom dong Jadi kalian klik aja Lightroomnya Ditunggu dulu guys Ini kalian tambahkan dulu fotonya Karena ini sudah ada Jadi guys, disini aku buat dulu Edit dulu gambar yang ada awan dan seperti ini Ini kalian gak perlu bingung Lihat preset-presetnya mau ngatur kiri-kanan Ini sudah aku buatkan juga guys Presetnya namanya ungu campur oran Nanti aku kasih juga template dan preset ini di grup Facebook Kalian tinggal join aja ya di grup Facebook aku Jadi langsung aja Kalau kita sudah buat preset ini guys Kita ada opsi disini yang namanya salin pengaturan Klik centang Setelah itu Kita buka yang ini guys Nah yang peta-peta ini dapat dari mana Nanti aku kasih juga di template-nya di grup Facebook Pokoknya kalian join aja ke grup Facebook ini Kalau sudah kalian klik titik 3 ini Klik tempelkan pengaturan Oke, sudah selesai ini Kenapa guys gak berubah? Karena memang sudah aku ubahin Kalau sudah guys Tinggal kalian klik tahan Klik yang tombol share ini Simpan ke perangkat Udah sampai situ aja guys Jadi kalian gak perlu ribet ngatur preset Lightroom yang sudah aku sediain Jadi kalau sudah kesini Tinggal kita kirim ke komputer atau laptop Sekarang kita kembali ke komputer atau laptop ya Oke, jadi sekarang sudah kembali lagi ke laptop atau komputer guys Jadi disini sudah aku pindahin gambar yang di HP tadi disini Nah sekarang disini sebenarnya Tutornya udah pernah aku buat juga di video yang pertama kali tutos pagi R Tapi disini untuk mempersingkat dan juga biar gak ribet Karena kan orang Indonesia biasanya gak suka yang ribet guys Sukanya yang instant Jadi disini guys Ini udah aku siapkan Templatenya Jadi kalian gak perlu ribet lagi buat kanvas rectangle dan semacamnya Disini Ini kan ada tulisan edit this in Lightroom ini guys Ini kalian ganti aja Klik kanan replace Sama yang udah kalian edit-edit tadi di Lightroom Caranya gitu aja guys Pokoknya kalian buat Yang kotak-kotak ini di Lightroom Kemudian kalian tinggal replace aja Template yang dari aku Udah-udah selesai nih guys Dan juga pastikan ini klik no compression ya Biar dia gak pecah gambarnya guys Sudah gampang banget guys Tinggal kalian simpan Kalau mau disimpan dulu Sama disini Kita klik upload to spag.i R Untuk mengexport filenya Filter Ungu Dan orange Orange Oke sudah jadi kita export Nah sekarang kalau sudah di export Gampang banget Tinggal kita kembali ke HP Seperti biasa caranya kita Ke HP dulu ya guys Nah oke guys Sekarang kita ke Cara yang kedua Yaitu versi HP Atau alternatif Langsung aja ya Oke jadi disini guys File-nya sudah aku pindahin ke HP Jadi kalian nanti Kalau Nanyain Dimana file-nya Seperti biasa Aku masukkan ke Group Sparky R Made in Indonesia ini Kalian tinggal join aja Langsung guys Disini Pertama kalian harus pakai Aplikasi Chrome Karena kalau yang lain Aku gak bisa jamin Itu berhasil atau enggak guys Sama Ini alamat websitenya Yang mau kasih tau lagi Nanti Kalian gak tau Jadi disini Namanya Websitenya adalah Facebook.com Slash Paki R Hub Slash Dashboard Jadi kita klik Pastikan sebelum membuka website ini Kita login dulu ya Di facebooknya Seperti biasa guys Login facebook Klik terbitkan efek Oh iya disini aku pakai yang Situs desktop ya Biar enak gesernya guys Jadi disini Aku pilih instagram Nah disini pastikan juga Instagram siapa yang muncul disini guys Jangan kita nanti Salah upload efeknya Untuk instagram yang lain Setelah itu Kita klik unggah efek Nah disini File nya sudah aku masukin Nanti kalian tinggal Download saja guys Nah disini Sudah ada guys Namanya Filter ungu dan orange .er export Pastikan Dia namanya .er export Karena selain itu Nggak bisa di upload guys Kita tunggu aja Proses uploadnya Ini contoh yang berhasil nih Udah guys Ukuran film Ini persyaratan Udah Nah sekarang kita namain Ini namanya Aku Moody Moody Orange Purple Kalian nanti Jangan sama namanya Dibedain Dibedain aja guys Disini aku buat selfie Sama warna cahaya Kata kunci Orange Purple Purple Selfie Dan semacamnya Sudah sekarang Aku pilih Disini kan Aku instagram Sudah aku pastikan Meliodiksi Nah ini Seperti biasa guys Video-video yang sebelumnya Tinggal kalian simpan dulu Sebelum upload Ditunggu aja Nah oke Sudah disimpan guys Sekarang tinggal Buka di instagram Kalian klik kirim Nah ini Jangan kalian tutup dulu Kalian kecilkan saja Buka aplikasi Instagram kalian Kemudian Klik Moody Orange Purple Dari Meliodiksi Melanjutkan Oke Udah nih guys Ini gak terlalu kelihatan Jadi Aku tunjukkan Dari Template Dari rekaman aku Ya guys Nah ini guys Sorry Dia agak miring Guys Ya Jadi seperti ini Kira-kira Orange Dan Purple Ya Kalau sudah Kita simpan Kalau sudah Kita buka lagi Website yang tadi Tinggal kita klik Pilih file Tinggal kita pilih Videonya yang mau di upload Nah sudah guys Sekarang kita pilih Icon Icon ini Terserah sih Mau icon gimana guys Bebas sih Ini tergantung kalian Aku mau upload sih Yang ini aja sih guys Bebas sih Kalian mau foto Kalian atau Gambar Asal gak Melanggar aja Kalau sudah Konfirmasi Nah disini Kita klik aja Efek ini Adalah Efek Selfie Moody Orange Purple Kalau sudah Tinggal kalian klik Ajukan Gitu guys Disini aku Simpen aja dulu guys Karena Memang Aku Gak mau Nge-upload Ke yang Instagram ini guys Jadi sama Seperti video yang Aku sebelumnya Kalau sudah Kalian ajukan Kita Kalian tunggu aja Satu Sampai Sepuluh hari Ini Cuman contoh aja Gak aku klik Ajukan guys Karena aku Memang Rencananya Mau nge-upload Filter Filter ini Bukan di Instagram Melodiksi Karena ini Instagram Percobaan aja Guys Ya Sampai sini dulu guys Tutorial Untuk Filter Lightroom Yang terbaru Versi Laptop Dan HP Yang alternatif Kalau kalian Mau Templatenya Kalian bisa Download Di Grup Spuggy Armaged Indonesia Ini guys Dan juga Ditunggu video Tutorial Tentang Spuggy Art Dan Filter Menarik Lainnya Guys Karena aku Bakal Nge-upload Filter yang Lebih Keren-keren Lagi Buat Kalian Ditunggu Aja Makanya Sambil Kalian Nunggu Uploadan Video Dari Aku Kalian Klik Tombol Subscribe Dan Kalian Aktifin Loncengnya Biar Nggak Ketinggalan Info Aku Rasa Itu Aja Tutorial Aku Kali Ini Ditunggu Aja Tutor Aku Selanjutnya Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Bantu Share Ke Teman Kalian Terima Kasih